Intro Tiga vihara di kota Sorong, Papua, Barat Daya sudah mempersiapkan ibadah perayaan Imlek nanti pada minggu pekan ini. Tidak ada acara khusus pada Imlek tahun ini, perayaan akan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Tiga vihara yang dimaksud yakni vihara Buddha Sorong yang terletak di jalan R.A. Kartini, vihara Buddha Jayanti yang terletak di jalan Jenderal Ahmad Yani, dan vihara Buddha Mai Teraya yang terletak di jalan Basukiramat, km 9, kota Sorong. Pelaksanaan ibadah direncanakan akan dihadiri oleh seluruh umat Buddha tanpa adanya pembatasan, namun protokol kesehatan akan diterapkan dengan penggunaan masker bagi setiap umat saat pelaksanaan ibadah. Selain ibadah, perayaan Imlek akan ada pertunjukan barongsai di 11 titik yang ada di kota Sorong maupun kabupaten Sorong untuk memeriahkan perayaan Imlek tahun ini. Rudi Wijaya sebagai ketua umat Buddha Sorong berharap dengan tahun baru Imlek yang merupakan tahun kelinci ini, pandemi cepat berlalu dan perekonomian di Indonesia bisa kembali stabil. Tidak ada pembatasan, cuma diwajibkan mesti memakai masker. Tarketnya nanti berapa banyak nanti minta untuk ibadah di sini? Tergantung dari umatnya. Pembuangan ini, pandemi ini masih sebagian orang trauma, belum berani kumpul. Cuma kalau di hari minggu-hari minggu kita sudah lumayan lah, ada 40-50 yang hadir. Sementara itu untuk menyambut tahun baru Imlek, pernak pernik kini mulai tersedia di beberapa retail dengan harga yang bervariasi. Tahun ini pembelian pernak pernik untuk perayaan Imlek tidak keseramai tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!